Sumpah, bau mulut mereka seperti sam... Oh my God, kalau udah ngomongin, grupnya di belakang, oh my God ya. Kamu itu sadar ya, bahwa sebenarnya banyak hal yang penggemar itu nggak tahu. Wah, 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 ada apa sih yang terjadi dengan mereka? Ya, pada akhirnya inilah yang terjadi dengan dia. Dia akhirnya dikeluarkan dari grup tersebut. Hey, yo, what's up guys? I'm Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Tolong dong, kasih tau ke dalam jadwal komen di bawah. Sakit nggak? Galong nggak? Sedih nggak? Intinya buat kalian yang nggak lagi fine-fine aja untuk saat ini, keep fighting guys. Don't give up. Oke guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang sifat asli dari Idol K-Pop yang akhirnya kebongkar. Dan dikarenakan sifat asli mereka udah kebongkar, ada beberapa dari mereka yang sudah mendapatkan konsekuensi yang besar banget. Bahkan mereka ini dikeluarkan dari grup. Wah, parah banget sih. Wait, sebelum kita ngebahas tentang mereka, pastiin dulu dong untuk tekan tombol subscribe-nya. Ada tuh yang merah, tekan ya. Lalu jangan lupa juga buat tekan tombol like dan komen di kolom komentar dong. Nggak mungkin di atas langit komennya, nggak bisa guys. Dan tanpa apa-apa selesai lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Well, cingguh untuk topik pertama, kita akan mulai dulu ngebahas tentang salah satu member dari band. Namanya adalah N-Flying. By the way, kalian udah tau nggak sih dengan band yang satu ini? Kalau belum tau, aku kasih informasi sedikit ya tentang mereka. Well, guys, buat kalian yang nggak tau, N-Flying itu adalah boy band. Anggotanya itu ada 5 orang member. Nah, untuk membernya itu ada Sung Hyop, lalu ada Hun, lalu ada Jae Hyun, Wee Song, and the last adalah Dong Song. Dan mereka itu punya satu orang ex-member, namanya adalah Kwang Jin. Nah, band ini itu mulai debut pada tanggal 1 Oktober 2013 di Jepang. Dan tanggal 20 Mei 2015, mereka ini barulah mulai debut di Korea. Dan untuk agensi, agensi mereka adalah FNC Entertainment. Dan mereka seharusnya itu melakukan debut di Korea pada tahun 2014. Tapi debut mereka ini ditunda karena salah satu membernya yang bernama Sung Hyop itu mengalami cedera pada lututnya. Well, guys, itu adalah informasi singkat ya mengenai N-Flying. Kalau kalian pengen dapetin informasi yang more and more, kalian bisa cari di Google. Karena sebenarnya informasi di Google juga udah banyak banget. Untuk kali ini kita akan lebih fokus aja ya untuk membahas ex-membernya yang bernama Kwang Jin. Kalian tau gak guys, Kwang Jin itu kan udah keluar ya dari grup. Kalian tuh pasti bertanya-tanya dong alasan dia keluar dari grup apa. Aduh, karena dia itu terkena kontroversi guys. Kontroversinya apa? Jadi kontroversinya adalah dia ini kayak mengencani pemilik fansite. Jadi fansite ini adalah orang yang kayak, apa ya, ngebuat sebuah website gitu. Jadi nanti di website itu dia akan menuliskan informasi mengenai sebuah grup. Dan biasanya fansite ini juga sering ngikutin grup kemana-mana gitu. Dan khusus untuk Kwang Jin ini, gak hanya mengencani, tapi dia itu juga melakukan yang namanya legend seksual. Intinya ini tuh parah banget guys, sumpah ini parah banget. Dan kalian tau gak kontroversi itu bermula dari pengakuan beberapa penggemar. Ingat, ini tuh beberapa, jadi bukan hanya one. Ya mungkin satu, dua, tiga, intinya lebih dari satu. Itu deh. Jadi dia itu kayak mengencani penggemar sejak dia itu mulai debut. Jadi nanti melakukan legend seksual kepada penggemarnya saat dia itu melakukan fansite. Waduh, sambil menyelam minum air ya bang. Dan gak hanya melakukan itu saja kepada penggemar. Dia ini juga kayak menilai fisi penggemar itu dengan mengomentari wajah dan juga tubuh mereka. Nah, positingan tersebut juga menuduh bahwa Kwan Wang Jin itu berbicara buruk tentang sesama member employing agensi hingga penggemar. Wah, 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 parah banget ya. Kalau udah ngomongin grupnya di belakang, oh my god. Parah banget sih menurut aku. Kalau agensi mungkin ya dapat diterima lah. Tapi kalau ngomongin sama member di belakang juga gak baik. Apalagi ini juga sampai ngomongin penggemar. Waduh, 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 waduh. Dan salah satu pengenal komunitas online juga menuliskan bahwa sejak ia debut, ia mencari penggemar dan mengkoda mereka. Melakukan penyakit seksual, berbicara hal yang buruk tentang member lain, dan juga agensi. Ia berbicara seperti, aku gak mau jadi penyanyi deh. Aku lebih baik pergi wamil atau main bass. Itu nyaman karena aku cukup menggerakkan jari. Paling buruk yang mengatakan, ada gadis lain yang berencana pergi ke rumah bordel. Bagaimana bisa tokoh publik menggunakan ucapan yang tidak pernah diucapkan bagi penggemar. Aku malu, aku bahkan gak berbicara soal itu sampai saat ini. Dan sekitar akhir musim dingin, walaupun dia bukan bias atau member yang disukai di grup. Dia tetap menggoda aku saat fansign. Meminta aku pergi keluar dan memberitahuku untuk tidak berkencan dengan pacarkku. Wow, 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 wow. Aku akuin sih dia emang mungkin kayak membesar orang, apalagi anak band kan gini lah. Anak band kayak gimana, mereka tuh kayak berkarisma gitu loh guys. Jadi, ya mereka emang penggoda yang bener-bener wow banget gitu. Jadi, di saat mereka ngegoda cewek itu pasti ceweknya langsung kena gitu. Meskipun mereka pada awalnya mungkin gak ngebiosin dia ya. Tapi udah, kalau sekali gila udah, ya mereka pasti akan kayak yaudah luluh aja gitu. Apalagi ini juga artis siapa sih yang gak mau gitu. Dan menanggapi isu itu, agensi Kwon Kuangjin yaitu FNC Entertainment mengatakan bahwa apa yang diceritakan secara online tidak benar. Namun artisnya itu mengakui melakukan interaksi pribadi dengan penggemar di luar jadwal resmi. Jadi, setelah melakukan diskusi panjang, telah ditentukan bahwa ia akan meninggalkan agensi secara sukarelah. Karena tindakan semacam itu dianggap gak pantas bagi seorang idol. Sampai kami menetapkan fakta semua kegiatan Kwon Kuangjin akan dihentikan dan dia akan merefleksikan diri. Selain itu, di cinggu pihaknya juga akan mengkonfirmasikan fakta-fakta seputar yang dituliskan dalam postingan online. Apabila hal tersebut merupakan rumor palsu, maka pihaknya pun akan ngambil tindakan. Atas hal ini, FNC juga bercanji tidak akan ada perubahan untuk kegiatan promosi pada member N-Flying. Grup yang debut tahun 2015 itu juga akan terus memberikan musik dengan citra yang lebih baik bagi para penggemarnya. Dan untuk informasi terkini guys, pada Kamis 8 Juli 2021, Kwon Kuangjin telah merilis foto di Instagramnya dengan keterangan yang mengatakan bahwa dia sedang bersiap untuk penikah. Dan foto tersebut juga menunjukkan Kwon Kuangjin berpegangan tangan bersama dengan calon pengantinnya. Yang lebih menarik keperhatian adalah Kwon Kuangjin mengenakan seragam militer dan berfoto bersama dengan calon pengantin guys. Bersamaan dengan foto tersebut, Kwon Kuangjin juga menunjukkan kasih sayang kepada calon pengantin. Menambahkan, aku gak pernah bertengkar saat mempersiapkan pernikahan. Dan untuk tuduhan mengenai dia yang telah melakukan pernikahan yang kayak gitu, dia itu tetap membantah, dia itu bersekeras bahwa dia itu gak pernah melakukan hal tersebut, tapi ya ngaku kok. Ya itu juga berkecang sama penggemar, tapi gak melakukan yang kayak gitu gitu. Ya kalau masalah itu aku sih no comment ya guys, karena yang menjalani hubungan kan mereka berdua ya. Apakah dia melakukan atau tidak ya cukup, mereka berdua yang tahu sama Tuhan aja dia yang tahu. Dan sekarang kita akan masuk ke idol yang kedua, ini juga sama kasusnya. Nah dia itu kayak ngatain penggemar dari belakang. Ini adalah salah satu member dari Boys 24. Nama member yang aku masukkan di sini adalah si I Hwai Yong. By the way, kalian itu udah tahu gak sih dengan grup Boys 24? Aku yakin banyak dari kalian yang mungkin baru denger ya nama grupnya, padahal ini lumayan populer loh guys di Korea sana. Jadi cinggu Boys 24 atau Soonyon I Shipsa, kalau dalam bahasa ngul. Ini merupakan boy band pra debut Korea Selatan yang dibentuk oleh si G.I.N.M. melalui program Survival tahun 2016 dengan nama yang sama yaitu Boys 24. Jadi grup ini terdiri dari 27 orang member dan dibagi ke dalam 4 unit. Nah grup ini menampilkan pertunjukan reguler di aula konser mereka sendiri dengan debut 8 anggota terakhir yaitu Intuit pada 26 Oktober tahun 2017. Dan kalau kita berbicara mengenai I Hwai Yong, apa sih yang terjadi dengan dia? Jadi cinggu ada sebuah video yang beredar. Jadi videonya itu kayak berisi rekaman suara dari si I Hwai Yong. Nah video tersebut disebarkan oleh mantan pacar Hwai Yong dan segera saja menjadi viral. Jadi di video itu, si Hwai Yong ini kayak mahina face-nya sendiri. Bahkan ia juga menggunakan kata-kata kotor nih guys. Lalu seperti apa sih kata-kata dari Hwai Yong? Ini kata-katanya juga cukup buat kita sebagai penggemar mungkin sakit ya. Apalagi yang sudah mengemari, dia pasti bener-bener kayak sakit hati banget guys. Karena dia bilang kayak gini, aku suka sih dipanggil opa, tapi enggak oleh penggemar. Itu atau dipanggil opa oleh penggemar itu sangat menjijikan. Kota rasanya ya mengerikan saat sesi high touch, tadi kami harus menyapa dan memegang tangga penggemar. Kami harus menyapa 700-800 penggemar dan membuatku ingin muntah. Sumpah bau mulut mereka seperti sampah. Oh my God. Ini gila enggak sih kata-katanya, ya Allah parah banget. Enggak yakin sih kalau penggemarnya itu pasti kecewa berat dan juga sangatnya kritik. Ya gila kata-katanya, udah denger. Ini sumpah kalau kalian yang bilangin ini sama idol kalian gimana? Sakit hati enggak? Of course dong, sakit hati dong ya guys. Gila aja gitu kan. Kita yang udah ngidolain dia, mendewakan dia, tapi dia malah giniin kita. Breaking heart banget sih. Dan setelah video rekaman suara Hwai Yong tersebar, agensinya yaitu CNG langsung memberikan pernyataan di account Facebook mereka. Mereka pun meminta maaf kepada fans Boyz24 yang merasa kecewa dengan apa yang dikatakan oleh idol tersebut. Agensi mengatakan bahwa selama ini kami udah tahu permasalahan dan isu pribadi Hwai Yong yang kami khawatirkan. Setelah menerai reputasi Boyz24, kami sudah berkali-kali menegur dan memberi kesempatan kepadanya. Tapi Hwai Yong, seperti yang ditulis di media dan forum hari ini, membuat fans sedih dan juga kecewa lagi. Oleh karena itu, kami memahami situasi dan mengelar meeting segera. Diskusi tentang Hwai Yong dan permasalahannya sedang dalam progres. Jangan cukup pada tanggal 14 Februari, ada suara postingan dari seseorang yang mengaku sebagai pengunggah video rekaman suara dari Hwai Yong, itu tiba-tiba mengaku bahwa itu cuma editan saja. Waduh, editannya super perfect ya. Dia juga mengunggah rekaman tersebut karena sebelumnya tak menyangka akan jadi viral. Dan akhirnya dia itu memberanikan membuat postingan itu karena dia itu kayak merasa bersalah dengan apa yang terjadi. Jadi di sini dia itu menuliskan, Aku dulu adalah penggemar Hwai dari Boys24 dan aku sering ke konser mereka. Aku tahu temanku adalah mantan Hwai, tapi tertau detail hubungan mereka. Aku dan temanku ngobrol banyak hal, dia juga menunjukkan bukti hubungannya bersama dengan Hwai Yong, yang membuatku marah dan merasa dihianati. Jadi aku pun ngedit suara rekaman itu dan juga mengunggahnya. Aku tambahkan pertanyaan dan membuat seolah-olah jawabannya terlihat buruk. Tapi kalian tahu nggak guys, setelah ada orang yang mengunggah hal tersebut, di sini penggemarnya malah merasa bahwa, Oh yang mengunggah itu bukan OP lain deh, tapi kayaknya itu yang mengunggah Hwai Yong sendiri deh. Jadi intinya adalah netizen itu udah nggak percaya dengan postingan tersebut, dan merasa itu hanya buatan Hwai Yong, untuk menyelamatkan imagenya, apalagi nggak ada bukti yang ditunjukin. Jadi guys, di hari yang sama, nasib untuk Hwai Yong akhirnya diketahui. Agensi Boys24 menyatakan kalau Hwai Yong dikeluarkan dari boy band tersebut. Di sini pihak agensi mengatakan bahwa kami itu minta maaf, karena telah melukai penggemar Boys24, dan membuat mereka khawatir karena masalah pribadi dari si Hwai Yong, dan komentar negatifnya tentang penggemar. Kami ingin memberitahukan dia telah dikeluarkan dari Boys24, dan kontraknya telah dibatalkan setelah mendiskusikan soal masa depan Hwai Yong, gara-gara perilakunya. Jujur ya guys, kalau aku sebagai penggemar, aku juga kayaknya nggak akan percaya sama Hwai Yong. Karena kalian coba deh lihat bagaimana statement dari pihak agensi. Pihak agensinya sendiri loh, yang bilang bahwa kami tuh sudah sering koneksetin dia buat, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, ntar kamu merusak ke match kamu sendiri loh, dapat melukai penggemar loh. Nah, itu loh yang dikatakan oleh agensi. Jadi, ya mau gimana percaya sama Hwai Yong nih? Apalagi juga nggak ada bukti kan? Ya, pada akhirnya inilah yang terjadi dengan dia. Dia akhirnya dikeluarkan dari grup tersebut. Jujur ya guys, sebenarnya ideal itu juga manusia, human. Tapi kalau berkomentar seperti ini juga harus hati-hati gitu. Apalagi sama mantan, apalagi sama pacar gitu ya kan? Ya, kalian tuh nggak tahu gitu niat orang sama kalian tuh kayak gimana gitu. Makanya mulai sekarang, itu emang harus hati-hati banget sih. Apalagi kalau kalian tuh sering curhat masalah pribadi kalian ke teman-teman kalian melalui pesan, wih parah banget loh guys, hati-hati loh. Lebih baik sih bertemu langsung gitu ya kan? Talk to talk, face to face gitu sama dia. Itu lebih aman daripada kalian itu curhat melalui sosial. Kalian beda atau apapun itu sama temen. Sekarang itu nggak ada yang bisa dipercaya guys. Ini contohnya, ini mantannya sendiri. Mantannya, katanya guys. Itu yang merusak harinya dan juga kehidupannya sekarang. Kasian banget sih. Udah training lama-lama tapi hancur dikenakan video rekaman suara tersebut. Dan guys, untuk topi yang terakhir kali ini kita akan membahas tentang dua member dari Secret atau Secret enggak. Jadi Secret ini adalah salah satu girl group yang juga besar sih. Apalagi di K-pop generasi kedua. Nama mereka tuh gede banget loh guys. Dan girl group ini merupakan salah satu group yang dimiliki oleh TSA Entertainment yang sekarang katanya sih udah tutup permainan gitu guys. Nah, untuk Secret sendiri ada dua membernya. Yang mana dua membernya dianggap oleh publik mereka itu enggak punya hubungan yang harmonis. Kok bisa gitu ya guys? Jadi ceritanya kayak gini guys. Ada dua membernya yang bernama Son Hua dan juga Hana. Nah, pada saat itu banyak sekali yang memberitakan bahwa hubungan mereka ini kayak memburu gitu. Jadi hal itu terjadi karena Son Hua sendiri merasa kecewa dengan ucapan Hana saat tampil di Mnet Yaman TV. Jadi Hana sendiri itu mengatakan bahwa ketika Son Hua ini mabuk, ia itu punya banyak ketidakpuasan terhadap dunia. Dia terus saja menggerutu. Dan menanggapi hal itu, Son Hua pun langsung menuliskan nih tanggapan atas ucapan Hana sekaligus menyertakan screenshot dari Yaman TV. Yang mana dia itu merasa apa yang diungkapkan oleh Hana itu tidak benar sama sekali. Jadi dia disini menuliskan bahwa tiga tahun yang lalu, pernah satu atau dua kali para member secret itu minum alkohol bersama. Aku rasa kata-kata yang aku ucapkan saat itu adalah, aku kecewa dengan imageku sebagai seorang idol yang bodoh dan juga polos. Hal itu disampaikan oleh Hana di TV menjadi punya banyak ketidakpuasan terhadap dunia, padahal kita hanya minum bersama satu kali aja deh. Dan enggak cukup sampai di Twitter saja. Si Son Hua ini juga mengungkapkan kekesalannya di website penkpi miliknya, guys. Dan meskipun enggak lama, dia itu segera menghapus postingan tersebut. Jadi di postingan itu, dia menuliskan, aku enggak menulis ini karena merasa tersinggung, tapi kata-kata punya banyak ketidakpuasan terhadap dunia membuatku terkejut. Aku yang juga dikenal dengan dunia parity show juga tahu kok batas-batasnya, parity show hanyalah parity show. Tapi aku berbicara pada Hana tentang kesulitanku tiga tahun yang lalu untuk mencari saran aja kok. Kalau masalah ini bisa diselesaikan secara pribadi, aku enggak akan menulisin di Twitter gitu. Dengan postingan ini, aku berharap kamu itu sadar ya, bahwa sebenarnya banyak hal yang penggemar itu enggak tahu. Wah, 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 ada apa sih yang terjadi dengan mereka? Dan menanggapi hal tersebut agensinya yaitu TSA Entertainment segera angkat suara. Mereka sendiri sih mengatakan bahwa hubungan Hana dan juga Son Hua itu baik-baik aja gitu. Fine, fine, nothing problem with them. Dan agensi juga menjelaskan lebih lanjut bahwa mereka itu enggak bertengkar gitu, enggak seperti yang kalian duga gitu. Nah, di sini si Son Hua itu cuma khawatir gitu, karena si Hana kan bilang dia itu punya ketidakpuasan lu terhadap banyak hal. Nah, dia itu takutnya orang-orang menganggap bahwa dia itu adalah artis yang enggak pernah bersyukur gitu, atas apa yang telah dia terima. Jadi itu yang dia takutin, makanya dia itu speak up di Twitter gitu. Kalau speak up sama Hana doang, ya udahlah, permasalahannya clear gitu. Tapi kan sekarang balik lagi, permasalahannya enggak cuma sama Hana doang, tapi permasalahannya juga sama netizen gitu ya kan. Jadi kalau dia enggak buka suara, nanti orang-orang mikir bahwa, oh orangnya itu enggak pernah bersyukur loh, iiii, padahal udah populer, udah cantik juga. Apa lagi yang enggak disyukur? Itu loh guys yang dia takutin, makanya dia speak up, sampai marah-marah di website yang copy miliknya, sampai di Twitter juga dia speak up. Itu guys ceritanya. Well guys, tentang secret tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Jadi dari video kali ini, kita itu dapat belajar bahwa idol itu juga human, manusia sama seperti kita. Mereka juga pasti punya sisi baik dan juga sisi buruk. Dan kalau mereka menunjukkan sisi buruk dalam diri mereka, biasanya mereka akan mendapatkan something yang benar-benar danger banget, apakah itu karir, ataupun kehidupan mereka ke depannya. Kalau sampai sisi buruk ini akan terungkap gitu, orang-orang tidak akan menerima, dan mereka biasanya akan mengkritik, karena mereka juga tidak bisa mentolerir hal-hal seperti ini. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, bagi dalam ucapan, sikap pindahkan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-sukaan untuk komen di kolom komentar. Aku Yusul G. Mamit. Annyeong. Kamu saham nida.